3 posisi tidur yang dibenci Allah SWT 1. Posisi tidur tengkurab Banyak orang yang meninggal mendadak karena posisi tidur yang salah, yaitu dengan tengkurab. Abu Hurayyura berkata bahwa Nabi SAW melihat seseorang berbaring atau tidur dengan posisi tengkurab, maka beliau pun bersabda, ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hadis Riwayat Ahmad Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurab memang berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernafasan, karena otodada dan organ pernafasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut, dada akan menjadi tertekan dan membuat nafas menjadi sesak. 2. Posisi tidur terlentang Dalam posisi terlentang, maka mulut kita akan terbuka, sebab rahang bawah kita akan merenggang. Pernafasan dari mulut tentu saja kurang baik dan akan membuat tersedak. Oleh karena itu, Islam melarang posisi tidur ini karena lebih banyak mudoratnya daripada manfaatnya. 3. Posisi tidur menyamping ke kiri Posisi tidur menyamping ke kiri juga tidak baik untuk kesehatan, sebab dapat mengganggu organ jantung dan paru-paru sebelah kanan yang ukurannya lebih besar akan tertekan. Kinerja jantung pun juga akan terganggu, terutama bagi yang telah beranjut usia. Maka itu, posisi tidur seperti ini tidak dianjurkan dalam Islam. Terima kasih telah menonton!